Hai gaes kembali lagi bersama gua si MiawA wooo langsung saja kita akan meneruskan gameplay Specimen Zero dan di episode sebelumnya seperti yang kalian lihat kita kebingungan ya teman-teman dalam menamatkan game Specimen Zero yang satu ini tetapi tenang saja karena gua sudah praktis terlebih dahulu di dalam game Specimen Zero dan juga mendapatkan beberapa tips dan juga trik dari komen-komen kalian yang sudah menamatkan game Specimen Zero yang satu ini terimakasih banyak Arigato Go Saibasta dan sekarang langsung saja kita akan melanjutkan di Laboratorium 82 dan di esok hari baru kita akan pergi ke Forest ya teman-teman untuk melihat Specimen kosong-kosong kalau di Forest nanti maka gua akan pakai yang Specimen 043 ya teman-teman langsung saja kita akan bermain di Normal Mode dan continue dan continue lagi pokoknya sekali lagi terimakasih banyak atas tips dan juga trik yang kalian berikan kepada gua ya ada beberapa dari kalian yang bilang Kak Regi yang penting mendapatkan key item baru Kak Regi langsung progres saja gak usah buka semua ruangannya Kak Regi karena kuncinya adalah di key item-key item di dalam game yang satu ini nah seperti kalian sudah mendapatkan kunci kan guys jadi kalian tinggal ambil aja center dan kunci di ruangan ini jadi sudah tidak ada item lagi yang kalian bisa dapatkan kalau misalnya kalian buka tuh kosong kan kalian buka toilet ini kemarin kita mendapatkan kunci disini guys sudah kosong juga jadi kita tidak perlu membuang-buang waktu terima kasih banyak ya teman-teman dan kalau gak salah di ruangan ini teman-teman itu ada 3 atau 4 key item yang harus kita cari lah jadi disini gua akan coba cari secara cepat aja siapa tau aja gua bisa mendapatkan key itemnya sambil mencari jalan untuk kita bersembunyi ya karena kalau gua gak tau tempat bersembunyi tiba-tiba saja dikejar sama spesimennya maka gua akan auto meninggoy oke sebentar teman-teman gua cari secara cepat ada baterai juga baterainya harus kita hemat-hemat ya teman-teman dan kalau misalnya baterainya masih penuh seperti ini tidak perlu kita ganti oke nah ini guys kita harus menemukan yang namanya crowbar ya kemarin gua sudah mendapatkan crowbar sih dan abis itu sorry banget kalau misalnya beberapa dari kalian kurang nyaman dalam melihat gua bermain game spesimen zero yang satu ini karena gua memakai emulator ya jadi agak sedikit patah-patah nih teman-teman oke sabar dan juga ada yang bilang karegi pakai wakernya untuk mengalihkan perhatian mereka baiklah nanti kalau gua dapet wakernya gua akan coba untuk ngambil mengalihkan perhatian mereka ya gak cuma cewek guys yang bisa kita alihkan perhatian tetapi spesimen atau zombie di dalam game yang satu ini juga bisa ya hehehe sebentar sebentar nah harus ya ruangan ini tuh tertutup jadi kita harus mencari kuncinya dan kuncinya kadang-kadang itu ada disini nih ah sayang sekali kita tidak benemukan kunci jadi kita kasi detailnya lebih dahulu sambil kita buka-buka teman-teman dan kita menemukan satu spesimen di depan sana ya jangan-jangan jangan kita nyalain apa-apa kita tutup juga jangan lupa teman-teman ayo ada sesuatu dong yang bisa gua ambil oh no teman-teman disini kosong tidak ada apa-apa ada baterai gak usah gak usah baterai tidak usah no oke kalau begitu kita akan pindah lagi ruangan aduh itu dia lari dulu oke dan untuk spesimennya bisa kita gocek kok guys jadi gak terlalu susah untuk kita gocek ya buka spesimennya ada di ruangan sebelah jadi kita tinggal cari aja di ruangan ini carinya bisa secara cepat kok tenang aja hop hop tidak ada apa-apa ayo cepat apakah kita berhasil akan menemukan sesuatu disini teman-teman sepertinya tidak ayo ayo buka 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 nice 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 cek 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 tidak ada siapa siapa buka lagi aduh aduh guys mana nih itemnya saya tidak menemukan item apa-apa saya membutuhkan kunci dan juga key card ini malah gua mendapatkan eee ini nih apa namanya dart dart ya tidak ada tidak ada tidak ada oke kita kita keluar dari sini kok ada bunyi-bunyi ini ya spesimen ya sabar sabar ini ruangan tuh harus butuh kunci guys jadi kita harus pergi terlebih dahulu jangan lupa untuk matikan center supaya menghemat ini juga terkunci dan kita harus mencari di ruangan ini harusnya ada sesuatu disini harusnya ya harusnya oh ada shotoganto dan juga ada wire nice kita ambil shotoganto dan juga wire ini teman-teman tapi kita tidak mendapatkan yang namanya kunci saya sangat membutuhkan yang namanya kunci ya sabar sabar shotoganto ini belum ada ammo jadi aduh ketemu sama dia lagi kita harus lari terlebih dahulu teman-temanku sekalian lari kemana lari kemana lari kemana kesini 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 ada ruangan yang belum gua bukakah yes 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 sabar 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 gua buka terlebih dahulu sambil mencari item sambil mencari item kamu dimana item kok tidak ketemu ketemu sabar 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 ada waker kita ambil dulu kali ya waker nah harusnya di bagian sini udah gua buka-bukain ya oke let's go let's go ada satu ruangan lagi ayo dong kunci atau keycard kamu dimana gua harus mendapatkan kunci terlebih dahulu sih untuk membuka pintu yang di tengah tuh kalo tanpa kunci tersebut keycardnya tidak akan ketemu kayak di episode sebelumnya kan keycardnya ada di bagian ruangan bawah guys oke 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 mungkin di tiga ruangan ini ya jadi sabar gua cari secara seksama terlebih dahulu aduh oh no kosong melompong aduh ada dia lagi kita buka terus kita tutup lagi deh nah tutup 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 sip ayo dong ayo dong mana kunci kunci berhari yes dapet kunci kita dapet satu kunci yaitu kunci cuma kunci doang berarti kita bisa membuka ruangan yang paling belakang ya temen-temen nah itu gua baru satu kena damage satu kena damage maksudnya apa tuh nyok kena damage sekali maksudnya ya sip 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 sabar 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 loh gak bisa dibuka gak bisa dibuka oh berarti kunci yang di depan sana kali sabar gua masih bisa keliling keliling ini temen-temen ini semua ruangan yang ada disini sudah saya buka sabar aduh 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 monsternya ada di ujung sana berarti kemampuan ada di temen-temen nanti ke gap sama monsternya bahaya sekali oke kita bisa buka ruangan ini nih tutup dulu nah dapet kunci lagi kan sip oke sabar dapet pistol tetapi gua pengen pake shotoganto aja terlebih dahulu kuncinya apa nah kuncinya adalah kunci stir jadi kita sudah aduh gak bisa bro gak bisa bro gua sembunyi dimana bro gua sembunyi dimana bro gua sembunyi dimana bro gua gak bisa sembunyi nooo harusnya gua kesebelah ya disebelah itu ada meja yang bisa kamu sembunyi tidak emang aduh mekanik sih sama monsternya cuma ngeselin aja monsternya ini guys ya sudahlah oke 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 nyabelin ya minta ampun guys 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 kita buka terlebih dahulu kuncinya ada disini nice sudah selesai dan kita coba sambil buka disini ya karena harusnya disini kita bisa mendapatkan ammo ammo kamu dimana tidak ada ammo disini teman-teman tuh ruangannya udah mulai gua hafal-hafalin jadi makin gampang untuk kita masuk-masukin ya ini udah gua buka sisa satu ruangan lagi kayaknya deh disini oh udah ya udah guys udah guys udah guys aduh-aduh aduh-aduh sabar 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 oke terkena satu damage it's okay it's okay nah sekarang kalau misalnya kalian sudah mendapatkan dan sudah berhasil membuka pintu ini kita coba ke paling bawah terlebih dahulu ya kalian jangan dulu ke ruangan yang ada disini nih karena buntu kalian belum mendapatkan keycard jadi ke ruangan paling bawah sambil mencari kunci juga ya karena masih ada satu ruangan di lantai paling atas itu tidak bisa dibuka nah ini kalian coba harus apa periksa secara seksama mungkin aja kunci tersebut adalah untuk membuka ruangan nice nah gitu dong loh loh tunggu dulu tunggu dulu barang gua mana barang shotoganto gua gimana cara pakenya nih guys ya ambil dulu ini deh nah ini ada ruangan yang terkunci temen-temen dan juga ini juga ada ruangan yang terkunci ya tapi kita harus mencari linggis terlebih dahulu nah dapet baterai ambil deh guys karena kita sudah mendapatkan satu kunci berarti kita harus ke atas lagi nih keycardnya belum dapet soalnya ya sabar 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 pokoknya kunci kita harus dapatkan terlebih dahulu tuh beberapa kunci sabar 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 naik naik ke puncak gunung hip hip oke reload dulu oke jangan sampai ketemu dengan dia aduh dia ada disitu berarti kita harus muter terlebih dahulu ya temen-temen karena gua lempar kalengnya disitu tuh semoga saja tidak ketangkep lagi miaw auk sudah ketangkep sekali let's go gak sih nah bener kan yes dapet keycard nah ini dapet waker juga ya temen-temen sabar sambil gua buka beberapa tempat untuk mencari item harusnya tidak ada apa-apa kita coba bunyikan wakernya disini nih nice sambil bawa shotoganto ya dari sini bisa gak gua kosong gak harusnya kosong sih gak ada monsternya guys nah sekarang gua tinggal ke bawah gitu guys duh ini emang agak pusing nih ayo 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 cepat 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 nah buka buka disini juga kita buka temen-temen langsung kalian mencari item-item penting juga seperti kunci lagi ya temen-temen untuk membuka pintu yang di bagian bawah jadi kita harus mencari kunci yang kayak begini nih nah dapet satu kan kuncinya ini juga ada dart kita ambil aja terlebih dahulu pokoknya gua sudah mendapatkan shotoganto untuk mencegah monster tersebut mendekati gua ya temen-temen cuma gua lupa untuk ganti kontrolernya nih supaya langsung bisa nembak gitu loh gua tinggal arahin aja udah bisa nembak sabar sabar it's okay it's okay it's okay masih ada caranya kok masih ada caranya aduh ini kadang-kadang nih keriset-riset mulu nih tombol saya nih oke buka lagi disini kita cek ada apa ada peluru shotoganto lagi mantep 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 buka-bukain tidak ada apa-apa kita bisa kesini terlebih dahulu atau kita bisa kesini guys muter ya ada waker ada waker ada waker jangan dulu waker nah cari lagi kalau gak salah gua harus mencari tiga kunci dan juga satu blue card blue atau keycard lah ada satu keycard lagi temen-temen yang tersembunyi disekitar sini ya supaya aman gua lewat sini dulu karena ini adalah lorong yang begitu panjang dan juga gelap ada satu ruangan yang gak bisa kita buka jadi otomatis gua harus mencari yang namanya kunci lagi ya guys pokoknya kalian harus inget-inget pintu mana yang belum bisa dibuka ya dan habis itu kalian coba cari kunci dan coba-coba kuncinya di ruangan-ruangan yang tidak bisa dibuka oke temen-temen pokoknya itulah tip saya yang dimana saya harus tetap fokus untuk mencari item dan juga harus menghindari monster tersebut kalau monsternya sudah turun maka saya akan gocek-gocek India ya disini juga ada monster yang mengerikan yang dimana kalian bisa gocek begini nah dapet satu kunci apakah itu kunci untuk kita bisa membuka ruangan yang sebelah I don't know kita coba aja terlebih dahulu ya guys buka nice permisi nah bisa kebuka gak oh belum bisa ya belum bisa berarti kita punya dua kunci guys sabar 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 kita gocek-gocek sedikit itu baterai gak usah disini tidak ada apa-apa dan juga di depan sana ada keycard keycard ini juga gak ada apa-apa masuk ke sini ah ini toilet toilet ada apa namanya center baterai-baterai-baterai disini juga ada kaleng gak perlu oh gue fokus banget ya karena udah mati sekali jadi harus fokus banget oh ada satu ruangan lagi yang saya lupa yes mendapatkan peluru yang lainnya yang lainnya kita coba ke ruangan ini nah di ruangan inilah ada beberapa ruangan yang penting yang bisa kalian masukin nah ini ruangannya harusnya terkunci tetapi karena kita mempunyai kunci bisa dibuka kode-kode iya juga ya kode-kode kita kan harus menemukan kode untuk memecahkan teka-teki yang ada disini oh iya di bagian atas gue belum nemuin kode ya nanti berarti gue harus keliling-keliling lagi dong atau gak ada satu ruangan lagi yang belum terbuka gak sih guys oh no kodenya ada di mana gak apa-apa gak apa-apa masih ada beberapa ruangan lagi yang bisa gue masukin ya yes dapet satu blue keycard dan abis itu saya harus mencari kode di setiap lantai atau ruangan itu ada kode yang harus kita cari ya teman-teman iya ya gue gak mendapatkan kode oh tidak apakah saya akan tersesat disini mari kita lihat ini kalau miaok udah fokus banget maaf ya guys karena bener-bener saya harus menemukan kode oh oh ada di mana dia ada di situ dong oke kita muter ya guys kita muter kita muter ruangan itu ada yang oh ada satu ruangan lagi guys yang belum gue buka ya kayaknya noo gue belum dapetin kode guys ada di mana lagi kodenya ini bisa dibuka ah belum bisa dibuka oke oke gue coba untuk masuk sedikit ke sini ah noo ah no 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 oke kita tinggalkan terlebih dahulu ya oke kita coba ke bawah teman-teman karena kalau gak salah gue sudah menemukan berapa kunci itu oh cuma satu kuncinya oke kita ke bawah aja terlebih dahulu semoga aja kunci ini bisa membuka ruangan yang ada di sini yes betul berarti kuncinya habis ya yes kuncinya habis nah disini kita harus buru-buru mencari barang juga termasuk kode ya gak ada lagi tuh kalian lihat teman-teman tuh aduh ada spesimen yang dibiarkan begitu saja tergeletak disitu dan itu adalah spesimen yang mengerikan guys ini juga nih ada spesimen yang digeletakan begitu saja bagaimana caranya saya keluar dari sini kalau banyak spesimen spesimen seperti itu ada waker ada waker sabar 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 yes dapet keycard lagi ya teman-teman keycard ini untuk kita bisa buka di atas alright aman 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 sabar teman-teman disini juga harusnya ada kode sih cuma gue belum dapetin aja nih kodenya ada dimana kodenya nah dapet kunci lagi guys mantep kuncinya buat di ruangan atas atau di ruangan paling atas ya itu pertanyaan yang menarik nanti kita temukan ya coba B ya ada kunci nah salah satunya cara untuk kalian keluar teman-teman itu pakai lift ini cuma karena gue belum mempunyai apa-apa jadi gue belum bisa keluar dari lift ini ya tuh the elevator is out of power jadi kita harus menemukan power tunggu dulu kodenya gue gak nemuin nih teman-teman kayaknya kita harus keluar dari lift deh karena gue tidak menemukan satu pun kode nih gawat sekali aduh aduh kayaknya dia ada sekitar aduh 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 perbaikin terlebih dahulu sebentar sebentar kayaknya dia kesini deh guys waduh gawat harus tembak dia karena gawat satu pun kode jangan ג meditating menggunakan aku karena poblisi aku terbut aku aku digo aku aku dia istri kita ading aku aku Jangan error lagi kontrolerku. Oke, oke, oke. Kita masuk ke dalam sini. Ada satu ruangan lagi yang masih terkunci. Semoga aja ruangan tersebut bisa terbuka dengan satu kunci yang gue dapetkan. Dan juga keycard, keycard. Ya, ya, ya. Ini dia. Aduh, belum terbuka. Guys, gue harus pakai kunci tersebut di ruangan apa? Yaudah, yaudah, yaudah. Gue buka ruangan ini deh. Nice. Nice tuh kan. Sudah terbuka di sini, guys. Mantap. Kita bisa cek di tempat kiri sini. Dapet baterai. Boleh dah. Ambil baterainya. Nah, terus ada banyak ruangan lagi yang bisa kita selidikin di sini. Tapi pertama-tama gue tutup dulu deh. Bahaya nih, guys. Kalau kita biarkan ruangannya ya. Oke, oke, oke. Di sini harusnya kita bisa mendapatkan apa tuh? Nah, tuh ada kertas tuh. Gue cari kertas kayak begitu, guys. Coba, coba. Kita cek. Tuh, ada satu kode yang gue dapetin. Tapi baru satu kode. Jadi kode tersebut itu untuk kita keluar dari ruangan paling atas. Ya kan? Nah, kode-kode yang lain harus kita lengkapin. Totalnya itu kalau gak salah ada enam kode ya. Dan kita harus mencari semuanya. Ada satu cara lagi sih. Dari elevator. Cuma untuk membuka elevator tersebut. Eh, ampun kaget gue. Depan mata. Gue harus mencari yang namanya kabel. Kabel kita udah dapet kan? Abis itu kita harus cari fuse. Ah, 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 ah. Ya, gue harus cari fuse, teman-teman. Fuse belum dapet. Dan juga gue harus mencari yang namanya crowbar. Yep, betul sekali. Ya, sabar, sabar, sabar. Coba cari-cari dulu nih, disekitar sini nih. Tidak ada apa-apa nih, teman-teman. Bahaya sekali. Tetapi untuk kita buka, apa? Pintu di atas, kita udah dapet blue keycard sih. Blue keycard untuk yang pintu atas ya, teman-teman. Aduh, 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 duh. Tidak, saya nyangkut. Bentar. Masih ada satu ruangan lagi yang bisa saya buka. Jadi saya buka disini terlebih dahulu. Ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Ayo dong, ada item dong. Kenapa ini gelap sekali dan saya tidak bisa melihat apa-apa. Moto saya kan item number one nih. Tapi saya tidak menemukan item lagi nih. Terutama kode. Saya tak menemukan kode. Aha, dapet satu crowbar guys. Mantap gak sih? Sip, kita udah mendapatkan satu crowbar. Dan crowbar ini bisa untuk membuka ruangan bawah lagi ya. Aduh, dia dateng dong guys. Dia dateng, dia dateng, dia dateng. Dia dateng. Sabar, sabar, sabar. Gue harus menemukan yang namanya fuse. Oke, tidak ada apa-apa disini. Kita cek, kita cek dengan seksama bung. Aduh, aduh, aduh. Aduh, tuh kan. Tuh kan. Nang, ning, ning, nang, nung. Wah, weh, 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 weh. Guys, nooo, nooo, nooo. Di saat geting-getingnya controller gue marah error. Nyebelin banget. Ya ampun. Controller gue marah error. Wah, ngeselin banget. Ngeselin banget. Udah lagi bagus-bagusnya loh temen-temen. Malah nyangkut dia. Tidak. Oh, 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 oh. Oke, oke. Kita bisa buka ini ya temen-temen. Tuh. Bukan. Terus kalau gak salah. Keycard yang kita dapetin apa? Blue keycard ya. Blue keycard buat disini bukan. Kayaknya bukan deh. Masih. Oh, bukan, bukan guys. Bukan, bukan, bukan. Oke. Salah, 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 salah. Gue harus gimana nih guys? Gue harus gimana nih? Kalau salah nih. Oke, oke. Seperti itu ya. Aduh, buang-buang peluru. Kayaknya gue harus mengambil pistol aja deh. Shotgun ini pelurunya udah mau habis. Sabar, sabar. Sambil kita cek ada ruangan lagi yang belum gue buka atau enggak sih? Kayaknya udah semua ruangan gue buka deh guys. Iya, 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 iya. Dan disini kalau gak salah ada pistol kan? Nah, itu dia. Nah, tuh. Kalian lihat temen-temen. Peluru pistol banyak, beth banyak. Oh, ruangan yang ini udah kita buka belum guys? Udah juga ya? Berarti emang ruangan di bawah kali, Miaok? Bisa, 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 bisa. Oke. Ada satu ruangan yang belum kita masukin ya. Tapi, sebentar. Gue pengen ke paling bawah terlebih dahulu nih. Karena setau gue, monsternya pasti ada di situ tuh. Nah. Nih, kita buka dulu nih ruangnya ini nih guys. Ayo, ayo. Bisa? Nice. Bisa terbuka. Nah, ini dia nih temen-temen. Jadi kita perbaikin kabel dan abis itu fuse. Iya gak sih? Ini, ini, ini. Tuh, gue gak bisa bukannya. Oh, ada harus cari screwdriver juga. Screwdriver dan juga fuse. Oke. Bisa, 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 bisa. Jadi, kita coba ke atas lagi ya. Tadi panik banget gue. Saking paniknya, kontroller gue jadi kayak beratakan banget. Ya ampun. Yap, dia di sekitar sini nih. Lari dulu, lari dulu. Nice. Masih tertutup, teman-teman. Betul sekali. Sepertinya saya harus keluar memakai lift ya. Ini harus kita tutup lagi nih. Supaya menunda kedatangan dia ya. Dan abis itu gue akan masuk ke sini nih. Ah, nyebelin banget. Harusnya tadi bisa tuh. Oke, kita cari screwdriver. Screwdriver dan juga... Apa namanya? Fuse, fuse, fuse. Cuma dua item itu aja. Please banget. Please, please, please banget. Dua item itu aja. Kalau udah ketemu, kita sudah bisa berhasil keluar dari sini. Please, 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 please. Please, let's go. Where are you, my friend? Ayo dong, dapet dong. Eh, salah, salah, salah. Kebalik, kebalik, BIO, kebalik. Ya, ya, ya. Apakah ada di sini? Kita cari saja teman-teman di semua tempat ya. Siapa tau aja bisa dapet. Tidak ada lagi. Ah, baterai. Sabar, sabar, sabar. Ini harusnya buntu. Tuh kan buntu dan juga gak ada apa-apa ya. Gue tidak bisa menemukan apa-apa di situ. Itu bukan fuse. Nah, ini ada sebuah laboratorium lagi. Kita bisa nemuin apa lagi di sini, teman-teman. Dapet satu keycard. Yang dimana... Gue lupa keycard-nya buat dimana. Nah, itu kode, teman-teman. Jadi kita sudah mendapatkan berapa kode itu? Dua, dua kode ya. Dua kode, dua kode. Dua kode. Oh, ini kita cuma muter-muter aja ya. Siap, 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 siap. Kita review terlebih dahulu, guys. Aduh. Dapet dua kode doang. Uh-oh. Mereka datang, guys. Mereka datang. Fuse dan juga... Itu kemana ya, guys? Fuse dan juga... Ah, itu dia. Untung aja gue double cek, guys. Dapet juga fuse-nya. Tersisa satu lagi berarti screwdriver. Ya, screwdriver. Screwdriver. Aduh. Ketemu sama dia lagi, deh. Jangan error ya. Please, 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 jangan error. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Kita gue cek seperti ini. Harusnya dia tertipu. Harusnya dia tertipu. Nah. Sudah tuh, dia tertipu, guys. Tidak ada apa-apa di sini. Ya ampun, buntu! Oh, no! Oh, no! Tembak! Tidak! Kok gak berfungsi? Kita harus tembak berapa kali, guys? Tidak! 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 Reload! Ya udah, gue ajak dia untuk keliling-keliling terlebih dahulu, ya. Sambil gue cari barang untuk gue drop. Aduh. Gak ada barang lagi, teman-teman. Kurang satu doang item gue, screwdriver. emo それ PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Terima kasih telah menonton!